Intro Sebanyak 150 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi damai yang dimotori KNPI beserta sejumlah organisasi dan komunitas yang mewakili seluruh elemen masyarakat kota Bontang di depan Mal Ramayana pada Rabu kemarin. Pantauan eksposkal tim di lapangan, polisi terlihat berseragam lengkap dengan atribut seperti armada water cannon dan sejumlah unit pengamanan seperti kendaraan roda 2, raimas milik Sabara Polres Bontang. Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin yang turun langsung mengawal jalannya aksi mengatakan pihaknya menurunkan 150 personel dari berbagai satuan untuk mengamankan jalannya aksi damai tersebut. Selain itu, Kapolres juga meminta agar pengunjuk rasa tidak merugikan pihak lain dalam menyuarakan tuntutan orasinya. Ya Alhamdulillah sampai saat ini ya aman-aman aja dan lancar ya mudah-mudahan ya seperti itu sampai selesai. Seperti diketahui bahwa aksi damai ini berlangsung sejak pukul 14 hingga pukul 18 suwita dan bertujuan untuk mendukung megaproyek pembangunan NPK klaster di kawasan pupuk Kaltim. Demikian ekspos Kaltim melaporkan.